Jelang Pilkada Serentak 2017 potensi gesekan di Jakarta tetap ada meski tiga pasangan calon sudah menandatangani deklarasi damai. Sebab di Ibu Kota menjadi pertemuan berbagai kepentingan yang tidak jarang berbenturan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah adanya rencana aksi besar-besaran 4 November 2016 mendatang. Bagaimana menjaga Ibu Kota negara tetap kondusif? Kita akan membahasnya bersama dengan tiga orang narasumber. Sementara waktu ada dua, yang pertama adalah Kadifu Mas Mabes Polri, Komjen Pol, Maksud kami Irjen Pol, Boy Rafli Amar yang bergabung dari Mapolda Metro Jaya. Pak Boy selamat malam. Selamat malam Mas Rory. Selamat malam Pak. Kemudian yang kedua adalah Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Robikin M.Has Pak Robikin selamat malam. Selamat malam. Kita nanti, walaikumsalam. Kita nanti juga akan berbincang dengan budayawan Radar Pancadana yang akan bergabung bersama kita di studio Perantan News. Saya akan ke Pak Boy terlebih dahulu. Pak Boy ini terkait dengan aksi 4 November nanti. Apa saja antisipasi dan langkah kepolisian yang akan dilakukan oleh kepolisian agar aksi ini berjalan dengan aman, damai, dan juga sejuk, Pak? Ya, Mas Rory. Selamat malam juga para pemirsa. Kita tahu memang ada informasi berkaitan dengan recana pelaksanaan unjurasa pada tanggal 4 November yang akan datang. Di mana di samping informasi ajakan-ajakan yang melalui media sosial, kami juga melihat adanya unsur provokatif yang mengajak sebagian masyarakat katakanlah untuk melakukan aksi-aksi demo yang mengarah kepada suatu perbuatan anarkis. Nah, dalam hal ini tentu kami mengajak kepada semua pihak, kepada masyarakat di negara yang berdasarkan demokrasi yang selama ini di era reformasi juga merupakan bagian hari-hari dalam pelaksanaan unjurasa oleh karenanya kita menghimbau. Tandalah proses unjurasa itu didasarkan kepada niat yang baik dengan tidak melanggar hukum, menjaga ketertiban, sehingga tujuan daripada unjurasa ini dalam apa yang mencapai aspirasi itu bisa tercapai. Pak Boy, kemudian sikap dari kepolisian, mohon maaf Pak Boy, saya potong sikap dari kepolisian dan juga sikap dari negara terhadap mereka yang memprovokasi untuk ikut demo ini dan bukan tidak mungkin memprovokasi untuk melakukan lebih daripada sekedar demo damai begitu. Apa sikap dari negara dan polisi, Pak? Ya kita tentu sebagai aparatur negara, sebagai penegah hukum, pelindung pengayuh masyarakat, penjaga harkam timas, kita tentu mengajak kepada semua pihak. Kita pendekatan selama ini dalam pengamaran unjurasa adalah pendekatan pelayanan, di mana memang tugas kami untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat agar dapat melaksanakan unjurasa dengan baik, dengan tertib, menghargai hak-hak orang lain dengan tidak melanggar hukum. Nah oleh karena itu kami berharap dalam rencana pelaksanaan nanti, tanggal 4, kita harapkan juga seperti itu. Hal ini perlu kita juga jelaskan bahwa berkaitan unjurasa terkait dengan proses hukum yang sedang dijalankan, khususnya berkaitan adanya laporan dugaan penisitaan terhadap agama, di mana terlapor adalah Gubernur DKI Bapak Basuki Cahaya Purnama, di mana proses hukum sedang berjalan. Jadi kami harus sampaikan kepada publik, kepada masyarakat, proses hukum akan dijalankan secara profesional, secara objektif, di mana saat ini kita telah melakukan langkah-langkah hukum, di mana ada 13 saksi-saksi sudah diambil keterangannya, jumlah saksi ahli juga telah kita dengar keterangannya, hanya beberapa di antara saksi ingin penundaan, sehingga nanti kita reschedule kembali, demikian juga beberapa saksi yang minta waktu untuk di minggu yang akan datang. Jadi oleh karena itu, proses hukum ini berjalan ya. Ini artinya tidak ada alasan ya Pak Boy untuk misalnya berbuat rusuh, berbuat anarki, untuk meminta kepolisian untuk memproses ini, dikarenakan polisi pun saat ini sudah bekerja dan sudah memproses. Artinya, apakah seharusnya kita mempercayakan pengusutan kasus dugaan ini, dugaan penistaan agama ini terhadap kepolisian saja? Benar, tentu saat ini kan semua laporan polisi itu sudah ditangani oleh penyidik kita. Oleh karena itu tentu sebagai wujud dari negara yang berdasarkan hukum, di era supremasi hukum ini, kita berharap semua mempercayai proses hukum yang dilaksanakan secara profesional dan objektif. Terhadap dugaan laporan tersebut. Oleh karena itu, ini memang tentu membutuhkan waktu ya. Prosesnya ada waktu yang harus dijalankan oleh penyidik, sesuai dengan hukum acara yang ada. Baik, saya akan beralih ke Pak Robi. Pak Robi, ada lima poin yang disampaikan oleh Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Said Akil Siroj, terkait dengan aksi 4 November nanti. Bisa dielaborasi secara singkat apa sebenarnya sikap dari PBNU terkait dengan aksi demo nanti? Ya, Mas Rory, sebagaimana yang kemarin sudah kami sampaikan di hadapan publik, secara terbuka bahwa Nahdlatul Ulama pertama-tama dengan mengedepankan prinsip dasar sebagaimana yang ada di Qur'an. Berpegang tegulah kalian secara erat untuk bersatu dan jangan bercerai-berai. Itu menggambarkan bahwa Indonesia ini negara yang sangat majemuk. Dan atas dasar kemajumukan dan kebenigaan itu, di Indonesia ini bisa menjadi kekuatan. Yang damai, yang aman, dan itu adalah kekuatan utama untuk menjahterakan rakyat. Termasuk untuk mewujudkan keadilan. Oleh karenanya, PBNU berharap betul situasi yang kondusif ini tidak dirusak. Tapi dari warga dan juga pengurus sendiri, apakah diperbolehkan untuk ikut atau boleh ikut asal tidak membawa lambang-lambang NU? PBNU sikapnya sangat jelas bahwa kita mengambil pelajaran sangat berharga peristiwa-peristiwa yang terjadi di negara teluk. Kita lihat Irak, Pakistan, Afghanistan. Itu sekian banyak nyawa melayang hanya gara-gara pertentangan antar kelompok. Kekhawatiran NU sampai ke sana? Kami membaca bahwa yang seperti ini tidak boleh terjadi di Indonesia. Indonesia dengan sekali lagi heterogeditas yang luar biasa itu berhasil membangun peradaban seradamai. Islam agama melebur dengan prinsip-prinsip bernegara. Artinya tidak ada pertentangan antara nilai-nilai agama dengan prinsip-prinsip dalam hidup bernegara. Dan karenanya kemudian negara ini bisa membangun kehidupan dengan lebih baik. Oleh karenanya PBNU melarang warga Nahdutul Ulama, apalagi pengurusnya, untuk turut serta aksi yang dilakukan, yang recana dilakukan tanggal 4 itu. Melarang turut serta, tidak hanya membawa atribut tapi melarang turut serta. Melarang turut serta, apalagi termasuk menggunakan simbol-simbol atau lambang-lambang organisasi. Tetapi di sisi lain, dan saya terima kasih kepada Pak Boy yang sudah memberikan penjelasan bahwa proses hukum ini juga harus berjalan. Secara transparan, akuntabel, dan tentu kemudian ya publik harus mendapat yakinan bahwa hukum bekerja dengan baik. Baik, Ketua Umum PBNU juga mengkhawatirkan adanya kepentingan lebih besar dari aksi tanggal 4 November ini, yakni kepentingan di luar Pilgub, yakni lebih dari itu. Saya ingin minta penjelasan dan juga ancaman ada ancaman di sosial media maupun di Youtube begitu terkait dengan ancaman makar apa aksi dan juga reaksi dari kepolisi yang terkait dengan ancaman ini. Kami akan membahasnya sesaat lagi.